Juhri alias Juhri dalam aksi premanisme dan pungli di Pasar Merdeka, Kota Bogor, diringkus satu reskrim Polresta Bogor, Kota. Tersangka dikenal merupakan dedengkot dari komplotan preman yang dalam aksinya kerap merasakan para pedagang Pasar Merdeka sejak tahun 2020. Diketahui tersangka merupakan residivis yang telah selesai menjalani hukuman penjara di Lapas Paledang pada tahun 2023 lalu, atas kasus penyalahgunan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara dari tes urin yang dilakukan saat penangkapan tersangka terbukti positif mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sebila senjata tajam berupa golok serta senjata air softgun berikut selongsong peluru gotri yang diduga kuat kerap digunakan tersangka untuk mengancam, mengintimidasi, dan menakut-takuti para pedagang. Ini beroperasi di wilayah Pasar Merdeka dari tahun 2020. Awalnya memiliki misi untuk membantu para pedagang. Namun dalam perjalanannya ke sini, itu melakukan penyimpangan dengan memintas jumlah uang. Dan tentunya ini memberatkan para pedagang. Para pedagang yang beroperasi untuk mencari sesuatu nasi harus menanggung sumlah biaya yang diminta oleh para premanisme. Tentunya kita lakukan penangkapan segera, kita tangkap pelaku beserta barang buktinya, kita amankan di makhluk koresta Bogor Besar, dan kita lakukan penahanan. Sejauh ini sudah ada 10 tersangka yang ditangkap petugas. 9 diantaranya dilimpahkan kepada pihak sabar pungli untuk dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan tersangka Jupri terancam pidana 10 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.